Pemirsa Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Merauke, MAPI dan Bovendigul menggelar Musyawara Cabang ke-7 dalam rangka memilih Ketua dan Kepengurusan Baru periode 2021-2026. Musyawara Cabang ke-7 Partai Persatuan Pembangunan 3 Kabupaten di selatan Papua yang berlangsung selama sehari itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris DPW P3 Papua bersama Wakil Bupati Merauke dengan Pumukulan Kandara. Dari hasil pembelian tersebut Kabupaten Merauke kembali terpilih Burhanuddin Yassin sebagai Ketua, Sekretaris Muhammad Idris, Bendahara Sri Yanti, Kabupaten MAPI Ketua Terpilih Jaya Ibnu Sud, Sekretaris Sudar Mono, Bendahara Nudin, sementara Kabupaten Bovendigul Ketua Terpilih Basri Muhammadiyah, Sekretaris Solikin, dan Bendahara Nurhati. Ketua Terpilih DPJ Partai Persatuan Pembangunan Merauke Baharuddin Yassin mengatakan sebagai pengurus baru yang terpilih pihaknya telah melakukan berbagai program kerja terutama dalam mendukung pembentukan Provinsi Selatan melalui terkewakilan fraksi partai anggota DPR, Kabupaten, DPR Provinsi, hingga DPR RI. Selain itu pihaknya juga akan fokus pada pembelian legislatif pada tahun 2024 di mana saat itu Merauke hanya memperoleh dua kursi di DPRD. Sehingga program-program, rencana-rencana ke depan tentu terkait dengan saya, Papua Selatan ini, kita harapkan secepat mungkin. Pergiangan ini kan tentu linus sampai ke pusat sana, kami di sana punya fraksi, punya anggota di DPR Pusat, sehingga saya pikir kontribusi ketiga untuk perjalanan Bapak Selatan ini bisa dilaksanakan. Amanah yang telah diberikan lagi kepada saya, selaku ketua terpilih, ya, menakodai Partai Persatuan Pembangunan sebagai Ketua DPR RI di Kabupaten Bapak Pendegul dengan harapan, ya, mudah-mudahan P3 ke depan semakin, ya, mencapai apa yang diharapkan ya, yang dulu adalah serogam bergerak bersama dengan rakat pengurusan-pengurusan yang baru ini ya, mari kita saling bergandengan tangan untuk memajukan Partai Persatuan Pembangunan kurung waktu 10 tahun, sehingga akan berupaya untuk bisa memperoleh kursi lebih banyak lagi dari perolehan saat ini. Sementara itu, Ketua Terpilih DPR Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bapak Pendegul, Basri Muhammadiyah mengatakan sebagai Ketua Terpilih Partai Persatuan Pembangunan Priwadi 2021-2026 akan menjalankan amanah yang telah diberikan dan berharap Partai P3 ke depan semakin solid sehingga bisa mempertahankan kursi di legislatif yang ditiga kursi, bahkan bisa melebihinya. Dari Kabupaten Merauki, Syaril Mintip kontributor AINews Cepura melaporkan.